hai oke teman-teman semuanya kali ini kita akan mencoba unboxing stb polytron yang kita pesan langsung dari websnya polytron ya harganya 270.000 tanpa kena ongkir ya jadi harganya apa adanya pdv620 t2 dari PT Sarana Kencana mulia polytron office and service yang gerang Banten coba kita buka ini pintunya cakep nah dan buka kayak gini aja susah beda ya SDB mahal yang SDB murahan ada apa saja di dalamnya nah ini ada unit adaptornya jadi adaptornya itu terpisah teman-teman adaptor 5,2 volt 2,1 ampere berat ini ada mereknya polytron dua buah batu baterai A2 bermerek Panasonic mungkin dia masih keluarga sama Panasonic kabel RCA 31 ini ya pakai C ini kemudian ada buku petunjuk dari polytron dalam bahasa Indonesia remote control dan mereknya polytron cakep ini plastiknya bukan abal-abal kemudian unit setup boxnya ada lampu sensor lampu power USB pot jenernya polytron angin-angin di kanan-kiri kemudian di belakang ada pot antena in antena out atau looping av-out HDMI dan DC in tanpa manual tanpa tombol manual ini jadi mutlak dari remote remote jangan sampai rusak dari boxnya bisa dilihat video unboxing polytron tidak menerima apa komplain apapun tanpa disertakan video unboxing nah itu tadi wajib di unboxing di rekam ya rekam video dengan jelas mulai dari paket dibuka sampai produk dan kelengkapannya terlihat jelas dari segala sisi batas komplain tiga hari sejak barang tiba tidak menerima video yang sedekan setelah paket dibuka atau dibungkus ulang ya tadi kita buka dari awal ya dan tidak menerima video yang terputus-putus atau editan dan waduh nggak boleh diputus-putus nyoting nya terus-menerus dari mulai buka paket WS polytron alat menerima saran digital PDV6202 yang pertama kita siapkan batannya bukan baterai abal-abal ini Panasonic dia berat enggak kayak baterai eh bawaan dari STP STP biasa itu ada yang dipencet aja ini nyampe layout remote-nya berkelas plastiknya lain tebel halus tetapannya kita buka pot RCA nya saya pakai 3,5 mm kita masukkan sini warnanya kuning tidak ada pot RCA di sini ya jadi pakai cek sistemnya dan ini masuk ke televisi adapternya kita buka ceknya kecil masuk ke sini kalau punya anda ada input HDMI nya bisa dari HDMI ya tapi kalau sinyalnya lemah jangan pakai HDMI usahakan pakai RCA karena pakai HDMI sinyalnya lebih membutuhkan sinyal yang kuat dia lebih berat ya kemudian colokan ini ke antena in Oke kita hubungkan dulu ini ke pesawat televisi kita kebetulan layar kita ini tidak ada pot HDMI nya ya jadi kita pakai RCA kalau sudah kita coba colokan saya belum tampil coba kita pencet tombol powernya Oh teman-teman sini ada tombol TV operation kemudian ini ada tombol ternyata untuk hidupnya kita harus pencet ini dulu yang warna hijau jadi tidak langsung hidup kalau STP lainnya akan colok langsung hidup ini dia enggak hidup-hidup tersebut bingung kok nggak nyala-nyala apakah penyakitnya kendur ternyata ini harus dipencet teman-teman begitu nyolok dia enggak langsung hidup tampilannya seperti ini ada OCD bahasa Indonesia resolusi 1080i kode pos kita isi sesuai dengan apa kode pos di wilayah kita kemudian ganjur bangun itu di lima tiga dua lima empat kita pencet Oke kita akan coba penjalan manual kita keluar tahu enggak ini ke menu kau pakai menu bisa menu kita lihat di sini ada penjalan otomatis penjalan manual daya antena edit program ebclcn Oke kita lihatnya dulu ya di pilihan ada ini sistem teman mata ini Oke semuanya cuma ini enggak ada Hai apa namanya YouTube-nya ini way mantap ya kembali ke menu kita coba pencarian manual minta pada pos lagi dia hanya UHF ya teman-teman nah dimulai dari channel 22 Oke kita lihat channel 20 27 bahanibar sinyalnya anteng kekuatan sinyal 51% kualitas sinyal 100% kekuatan sinyal 58% kualitas sinyal 78% muknya tran kuat sinyal wih kok ini lemah coba kita pakai antena yang lebih tinggi di 8 meter ini tadi kita pakai antena yang 6 meter sekarang coba antena 8 meter wih cakep nih antena lebih kuat ya apa tadi metriknya muter ya kita lihat dulu ya kita tadi antena 6 meternya antena metrik yang benar harga 30 ribuan ternyata muter agak ke selatan makanya sinyalnya enggak ada ini kita pakai antena lebih kuat ketinggalan 8 meter dari tanah eh MNC grup bagus itu 100% kuat sinyal 57% TVRI Garut wah 66% kualitas 100% kemudian coba TV1 nah 54% kualitasnya 89% mantap temen-temen woi cakep kalau temen-temen tahu muk masing-masing stasiun TV nya bagusnya lihat dulu muk dari masing-masingnya ya jadi ketahuan sinyalnya dapat berapa dapat sinyal apa saja itu ketahuan kalau langsung ditembak pakai otomatis kalau kita nggak lihat sinyalnya ya untung-untungan kalau antena posisi bagus ya bisa dapat tapi kalau ternyata antaranya bermasalah ya bisa nggak dapat dapat tapi kalau manual kan bisa kita lihat kekuatan dan kualitas sinyalnya dulu contohnya tadi di 42 tadi kok nggak dapat sinyal ternyata antaranya muter nah itu bisa kita paskan dulu kita betulkan dulu nah ini ternyata setelah kita pilih antena yang lebih tinggi dan arahnya bener bagus tadi nah ini coba kita ganti antena yang satu ini yang tadi muter yang ini ketinggalan cuma 6 meter kita ganti antenanya nah akan dapat nih ketingginya tadi nggak dapat sama sekali ternyata antaranya geser ke selatan teman-teman ini setelah kita betulkan nah teran pun yang tadi nggak dapat jadi dapat jadi keuntungannya pencarian secara manual itu kita bisa lihat sinyalnya kualitas sinyal dan kekuatan sinyal kekuatannya ada tapi kalau kualitasnya nggak ada ya sama saja bohong teman-teman kalau sudah kita bisa tinggal klik pencarian mencari lagi ini secara manual kita bisa mencari itu lewat satu-satu nah ini sudah dapat ngantungnya mtek dong bisa luar yang cakep bening banget kalau nyari manual harus satu-satu lagi teman-teman nggak bisa meneruskan 2738 jadi keluar dulu persis dengan metrik-metrik juga seperti itu keluar dulu ya baru nanti pencarian lagi kalau yang cbcp standar lainnya bukan langsung bisa manual persatu-satu terus keluar dulu menunya tuh pencarian cepat dia keluar dulu jalan manual lagi 3842 masing-masing muk di suatu tempat beda-beda teman kalau kita hadap ke barat itu muknya di 273842 dan 47 serta 23 untuk Metro kalau ke Banyumas 2831 4042 dan 34 begitu teman-teman ini muknya trans tv ini contoh pencarian secara manual ya terus bagaimana kalau kita mau melakukan pencarian secara otomatis bisa saja kalau misalnya teman-teman itu nggak hafal nomor-nomor muknya tetapi paham untuk apa namanya bahwasannya antenanya itu bagus tidak ada kendala ketinggiannya juga tidak nabrak halangan pohon bangunan itu kita juga bisa melakukan pencarian secara otomatis ya jadi tinggal klik pencarian otomatis dengan catatan tadi antena posisi betul ketinggiannya mumpuni tidak nabrak halangan pohon bangunan apalagi bukit ini di depannya jadi langsung klik pencarian otomatis tidak masalah untuk melihat list sinyalnya list channelnya kita tinggal tekan OK di tengah ini sama seperti yang lain nah ini kita tinggal lihat satu persatu yang seperti itu untuk mencari sinyalnya tinggal tombol anak bawah ini maka itu akan turun-turun turun-turun ya kalau setuju tinggal tekan OK tinggal cari lagi om moji klik OK lagi seperti itu seterusnya cepat sih responnya STB ini bisa juga hanya dengan menekan tombol atas bawah teman-teman nah ini atas atas tayo ya Nah itu bisa akan atas bawah bawah juga bisa bawah bawah dan ini walau kayaknya sininya Bluetooth apa ya ini remote nya apa STB nya di bawah masih tetap bisa kita lihat ini padahal kalau adanya kemana enggak tahu saya bisa jangkau untuk melihat sinyalnya kita bisa tekan tombol info disini klik-klik dua kali maka disana akan muncul kuat sinyal kualitas sinyalnya frekuensi lebar pita dan lain-lain kemudian kita lihat sistemnya informasi coba ini menggunakan versi SV22 yang itu teman-teman untuk STB polytron volume bisa dari ini kanan kiri kemudian Oh berarti remote ini kayaknya bisa buat TV dan STB cukup satu remote kayaknya nih Oke terima kasih semoga bermanfaat kemudian salah satu seksat sila seksat sila seksat sila pelayak Terima kasih.